Saya punya ilmu hitam, kira-kira bisa tahunya dari mana? Tahu dari tangan bisa saya lihat. Ada mas, betul? Hah? Kullun amana binlahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Dini. Salam kenal. Saya Faisar. Ustadz Muhammad Faisar. Saya melihat Bapak di Youtube. Youtube-nya itu saya lihat banyak sekali aktivitas-aktivitas yang unik. Mulai dari rukiah, mulai dari menjelaskan tentang hal-hal goib. Nah itu makanya saya tertarik, Ustadz. Udah tahu dong kenapa saya pengen ngobrol, kan? Udah tahu dong. Si podcast kutuban, ya? Karena saya penasaran juga nih Ustadz. Maksud saya, seterkutuk itukah podcast saya? Sampai orang tuh ngelihatnya sampai kayak begitu gitu loh. Iya. Itu sih sebenarnya apa ya? Kalau bahasa Jawanya otak-atik gatuk. Apa itu? Dia cuma sekedar menghubung-hubungkan aja. Wah. Iya. Kalau hal yang semacam itu justru malah khawatirnya kalau di akidah kami ada yang namanya tatoyur. Tatoyur itu adalah anggapan sial. Anggapan sial ini yang kata Nabi kami, Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwa at-tiroh, tiaroh, atau anggapan sial ini adalah sebuah kesirikan yang besar. Kesirikan yang bisa menjadikan seseorang itu tidak bisa masuk surga bersama 70 ribu orang yang tawakalnya sempurna kepada Allah. Hah? Maksudnya gimana itu? Enggak, maksudnya kan anggapan orang podcast ini katanya terbutuk. Itu kan anggapan sial dari mereka sendiri. Nah, hal yang semacam itu kalau dia Muslim harusnya takut sama sabdanya Nabi SAW itu tadi. Orang yang bertiaroh, bertatoyur, beranggapan sial, maka dia kata Rasul itu adalah termasuk kesirikan. Kalau dalam Islam kan yang namanya dosa sirik itu adalah dosa yang besar yang gak bisa diampuni ketika tidak ditobati. Nah, makanya enggak benar kalau mengait-ngaitkan ajal seseorang dengan podcast yang dijalani. Yang hanya podcast apapun itu. Oh meninggal gara-gara mungkin sebelum pergi enggak minum kopi dulu. Kan ada itu adat dari mana lah yang kayak gitu kan. Oh ini ada yang meninggal karena ada burung gagak, ada burung sirkedasi. Itu enggak boleh yang semacam itu. Nah, kenapa kok ada tatoyur? Tatoyur itu berasal dari bahasa Arab, Mas. Yang artinya toir. Toir itu artinya burung. Jadi orang Arab zaman dulu ketika masa jahiliyah, masa belum datangnya cahaya Islam, dia nerbangkan burung sebelum berniaga ke tempat yang jauh. Kalau burung itu pergi kemudian kembali lagi atau mungkin ke arah kanan, itu adalah hari baik. Maka dia niaganya itu nanti akan, dagangannya akan laris. Kemudian akan selamat di perjalanan. Tapi kalau misal terbang ke arah kiri atau misalnya enggak balik lagi, maka mereka anggap di hari itu adalah hari yang buruk bagi perjalanannya maupun dagangannya. Makanya ini yang diluruskan sama Rasulullah enggak boleh kayak begini. Oh jadi masuknya kesirik ya? Ya itu kekesirikan. Dalam surat At-Taubah di Yusuf 10 ayat 51 sudah dijelaskan. Kul katakan dari Muhammad, La yusibana illa makataballahu lana. Tidak ada sesuatu yang menimpa kami kecuali yang sudah ditulis sama Allah. Di dalam takdirnya, dalam lawul mahfud. Huwa maulana wa'alawahi falayatawakalil mu'minun. Dialah pelindung kami dan hanya kepada dialah kita berserah diri. Orang yang beriman itu menyerahkan dirinya, berpasrah. Bukan karena soal podcast di sini habis itu langsung meninggal ya. Tanpa diundang Mas Deni pun semua orang sudah ditetapkan ajalnya. Tapi katanya di sini yang meninggal banyakan baju biru. Baju biru. Masuk akal enggak itu setelah secara... Ya enggak lah, itu lagi-lagi. Apa ya orang aneh-aneh aja lah yang hubung-hubungan kayak gitu. Iya, bahkan saya sempat ngeliat ada beberapa Youtube itu ya. Temanya itu tentang hal-hal goib dari sisi Islam. Tapi dia malah menyetujui bahwa ya podcast ini membawa kutukan. Kata-kata saya ini membawa kutukan. Saya rasa di agama apapun tidak membenarkan hal-hal yang semacam itu ya. Itu kan cuma kait-kaitannya orang yang maaf kurang ilmu dan kurang iman. Saya katakan. Enggak paham agamanya. Kalaupun dia Muslim enggak paham Islamnya. Karena sudah jelas ya, memang kata-kata adalah sebuah doa. Tapi mengait-ngaitkan kemudian kesedihan orang dengan apa yang telah dilakukannya. Dengan orang lain yang mungkin tidak ada kaitannya. Ini kan juga malah saya rasa menambah kesedihan di atas kesedihan. Hal itu tidak benar. Kalau misal dikatakan kata-kata adalah doa memang betul ya. Itu adalah harus menjaga betul lisan kita dari sumpah serapah. Ataupun kata-kata yang sifatnya candaan. Nah di dalam Islam, penyakit metafisik itu ada tiga. Yang ada dalam Quran maupun penjelasan dari Rasul SAW. Yang pertama adalah Al-Ain. Al-Ain ini penyakit yang paling bahaya dan lebih berbahaya dari santet. Karena dia enggak butuh ritual. Kita, saya mengimani banget. Kenapa? Karena Rasulullah yang bilang sendiri. Al-Ainu haqqun walaukana syai'un sabakul qadar la sabakot sul-Ain. Ain itu benar adanya. Dia hakiki, ada. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka Ain yang bisa mendahuluinya. Kemudian dalam hadis lain, Rewet Bukhari dikatakan, Aksaruman yamutu min umati. Kebanyakan yang meninggal di umatku. Ba'da qodoh ilahi wa qadarihi. Setelah takdirnya Allah bil'ain. Adalah karena lantaran Ain. Nah mungkin bertanya-tanya, Ain itu apa? Ain itu apa? Ain itu kalau saya simpulkan dari banyaknya pendapat ulama yang menta'rif atau mendefinisikannya. Itu adalah sebuah energi negatif yang terlesat. Dari kegaguman. Kegaguman yang terekspresikan secara spontan. Baik dari ucapan, sentuhan, maupun ekspresi gerakan. Contohnya kayak gimana? Contohnya gini. Ada dalilnya di hadis riwayat Ibn Majah. Ada dua orang sahabat Ahlul Badar. Namanya Sahal bin Hunayf dan Amr bin Rabi'ah. Ya. Roti Allah wa anhumah. Nah ini, Sahal adalah laki-laki yang punya kulit mulus. Nggak ada panuhnya, nggak ada bekas koreng. Oke. Mandi. Iya. Zaman dulu mandi kan nggak kayak gini. Ada toilet atau kamar mandi kan. Ada skatnya. Kelihatan sama Amr bin Rabi'ah. Sebagian kulitnya yang sangat putih. Kemudian Amr bin Rabi'ah mengatakan, Aku tidak pernah melihat kulit seindah yang aku lihat pada hari ini. Seketika langsung jatuh Sahal bin Hunayf. Kejang-kejang dibawa ke Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, Alamayaktulahadukum. Akhahu. Alamayaktulahadukum akhahu. Atas dasar apa salah seorang di antara kalian hendak membunuh saudaranya. Kalau kalian mengagumi suatu nikmat yang ada pada saudaranya, hendaklah mendoakan keberkahan. Jadi kalau dalam Islam itu kadang, Barakallahu fiq. Barakallahu fiq itu artinya semoga Allah berkahi kamu. Atau kalau orangnya jauh, semoga Allah berkahi prestasinya. Allah berkahi rumah barunya. Allah berkahi gadgetnya. Anak-anaknya dan lain-lain. Karena kisah orang yang kena Ain itu banyak. Kita kedatangan pasien itu justru lebih banyak orang yang kena Ain daripada kena sihir atau gangguan jin. Wah ini menarik nih. Ain itu kayak energi yang keluar dari orang yang berbicara. Iya. Sepontan itu. Sepontan gitu. Makanya dalam surat Al-Falaq, Wamin syarri hasidin idha hasad. Dari keburukan orang yang dengki ketika dia sedang mendengki. Itu kan surat Al-Falaq yang dianjurkan oleh Rasulullah dibaca setiap pagi dan petang tiga kali. Dan menjelang tidur. Nah kalau untuk menangkal hal seperti itu gimana? Tentu dengan doa. Kalau di Islam ya dengan itu tadi doa perlindungan. Ayat kursi Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas. Allah menyebutkannya dalam surat Al-Falaq itu untuk di ucapkan oleh hamba-hamanya ketika pagi dan petang. Supaya tidak kena efek dari Ain itu. Oh itu dia tuh. Menarik sekali ya. Terus kemudian tadi baru satu ya? Iya. Oh iya yang dua itu sihir. Sihir. Kalau sihir jelas ya. Kalau mungkin di kitab suci lain ada ya. Kalau di Quran saya lihat ada di beberapa surat. Di Al-Faqoro ayat 102. Itu sihir perseraian di zaman Babylonia. Zaman Raja Nebuchadnezzar. Itu diturunkan Malaikat Harut dan Marut namanya. Itu mengajarkan sihir. Tapi bukan untuk menjadikan manusia untuk ingkar kepada Tuhan ya. Melainkan mereka mengajarkan supaya manusia tahu. Oh ternyata sihir kayak gini nih. Penangkalnya ini. Oke. Nah itu kayak gitu. Kenapa Harut-Marut diturunkan sama Allah. Ada pun kisah-kisah yang katanya mereka digantungkan. Kepala di bawah, kaki di atas itu kisah palsu. Bukan benar itu. Bukan kisah yang benar. Yang asli mereka turun untuk mengajarkan ini ilmu sihir loh. Kamu mesti hati-hati. Cara mereka itu harus begini-begini. Penangkalnya begini. Eh ternyata ada segolongan tukang sihir dan orang-orang yang durhaka. Mempelajari dari Harut dan Marut ya. Untuk menceraikan suami dengan istri. Nah ini. Faya ta'allamu naminhuma ma yufarriku nabihi bainal mar'i wa zawji. Mereka mempelajari dari Harut dan Marut sesuatu ilmu sihir. Yang bisa untuk menceraikan suami dan istri. Caranya gimana itu? Macem-macem. Saya bawa salah satu kitabnya. Oke. Saya bawa salah satu kitabnya. Ada cara-caranya itu mas. Maaf ini. Ada di antara itu yang supaya maaf laki-lakinya cenderung ke wanita lain, istrinya cenderung kepada pria lain, ada. Ada ritual-ritualnya, ada gambar-gambarnya, rumus-rumusan kalau bahasanya itu tilas mun. Jatuhnya santet gitu. Iya. Pelet. Orang Jawa, orang Jawa kan santet ya. Kalau di kita ya sihir. Sihir tafrik. Sihir, maksudnya sihir. Ya, sihir tafrik. Tafrik itu pemisah. Dalam bahasa Arab artinya memisahkan. Jadi Quran mengatakan bahwa ada sihir untuk menceraikan. Kenapa kok sihir yang dijelaskan di Quran adalah perceraian? Karena mafzadatnya besar. Kerusakannya besar. Berapa banyak, maaf ini, anak-anak yang karena broken home dia akhirnya runtuh jiwa dan mentalnya. Iya, iya. Dan dalam hadis kan sudah dijelaskan itu bahwa iblis akan memberikan kedudukan spesial kepada setan-setan yang berhasil menceraikan suami dan istri. Ada setan datang, aku telah berhasil membuat manusia mencuri, kamu belum melakukan apa-apa. Aku telah berhasil membuat manusia membunuh, kamu belum melakukan apa-apa. Aku berhasil membuat manusia zina, judi, dan lain-lain, kamu belum melakukan apa-apa. Ada satu setan, aku berhasil membuat manusia bercerai, menceraikan istrinya. Ni'ma shaiton ant. Sebaik-baik setan adalah kamu. Didekatkan, diberi tropi. Oh, tinggi gitu loh pencapaiannya kalau berhasil melakukan itu ya. Aku juga pernah dengar itu. Jadi sekarang itu iblis-iblis itu fokusnya adalah untuk di pernikahan itu. Dibikin cerai. Karena di situ dia bisa hancur-hancurin katanya. Karena akan rusak sebuah generasi ketika internal keluarganya itu runtuh. Makanya Islam sangat mengajarkan untuk memperhatikan internal keluarga. Ya yuhalatina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian sendiri dan keluarga kalian dari api neraka. Supaya apa? Ya supaya itu ketika kita pengen generasi yang kuat, ya harus kuatkan dulu dari internal keluarganya. Pola didiknya, pola asuhnya, kasih sayang yang dicurahkan, perhatian, dan quality time bersama keluarga itu yang sangat dipentingkan dan dicontohkan oleh Nabi kita. Dalam keluarga yang punya peran besar antara si istri atau suami, ataupun anak, untuk menjaga keluarganya itu suami. Suami. Sebagai imam. Iya. Suami itu kuam. Apa yang harus dilakukan seorang suami untuk menjaga keluarganya dari hal tersebut? Ini maaf saya jadi bicara menurut Al-Quran ya. Gak apa-apa mau gue. Ada seorang figur ayah soleh yang dia punya tujuh wujangan yang Al-Quran abadikan. Di Juz 21, surat Luqman. Ini Luqmanul Hakim, jangan kita bayangkan, dia orang yang ganteng. Maaf, dia orang yang berkulit hitam. Tapi, Masya Allah ya, wujangannya itu sangat abadi. Diabadikan sama Allah di Quran. Dari ayat 13 sampai 19, itu isinya adalah wujangan-wujangan terus. Jadi, kalau kita pengen jaga adalah dengan memberikan motivasi, pencerahan, dan juga arahan kepada istri maupun anak-anak. Kalau dalam surat Luqman, itu lebih fokus kepada anak. Pertama, tentang ketauhidan ya, itu yang pertama kali. Kauhid itu pengesahan. Kemudian, tentang berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, tentang ketika orang tua itu mengajak kepada suatu hal yang buruk, jangan ditaati. Tapi, Tetap bergaul dengan orang tua dengan cara yang baik. Tetap menghormati. Tetap menghormati, walaupun beda keyakinan. Oke. Kemudian, yang keempat. Luqman mengajarkan bahwa sekecil amalan yang kamu lakukan secara sembunyi-sembunyi, walaupun ada di tengah gurun yang gersang, gak ada siapa-siapa di situ. Atau di ujung langit manapun, di ujung dunia manapun, ya tibiha Allah. Allah akan mendatangkan amalan itu nanti di hari kiamat. Karena Allah itu maha halus dan maha mengetahui. Nah, latifun khabir ini, kenapa kok pakai latif? Kenapa kok dikatakan maha halus? Orang yang halus perasaannya itu orang yang paling peka terhadap isarat-isarat yang ada di sekitarnya. Tapi orang yang hatinya keras dan kasar, gak mungkin. Gak peka, gak punya empati. Gak punya empati. Nah, Allah lebih halus lagi daripada orang paling halus. Makanya ngerti, dimanapun dia melakukan perbuatan maksiat, dosa, keburukan, nanti di akhirat akan didatangkan. Tubuh kita semua dilapisi dengan kulit. Makanya di surat fasilat ini di akhir ayat 24, di situ Allah mengabarkan para musuh-musuh Allah akan didatangkan sampai ketika di depan pintu neraka, berkatalah kulit mereka. Kulit, penglihatan, dan pendengaran. Kenapa kok kulit? Gak tulang, gak daging. Ini mengabarkan bahwa seluruh tubuh manusia memang dilapisi kulit. Gak ada yang gak dilapisi kulit, kan? Jadi kulit adalah organ pertama yang merasakan kenikmatan-kenikmatan dunia. Minum, memegang uang misalnya, memegang barang-barang, merasakan kenikmatan yang diharamkan dalam agama. Kulit semua yang mengabarkan. Dan yang merasakan kan saraf-saraf yang ada di saraf tepi kulit ini. Di, apa namanya? Dermis. Di bagian dermisnya itu. Jadi kulit yang akan dipertanggung jawabkan, mau melakukan apapun, yang gak mungkin kita lepas kulit kita dulu baru bermaksiat, kan? Gak mungkin kayak gitu. Kemudian yang kelima tadi, untuk tidak meninggalkan sholat, mengajak pada yang ma'ruf, dan meninggalkan yang mungkar. Kemudian yang keenam itu, jangan berlaku sombong. Meremehkan manusia, dan berlagak sombong. Petantang-petenteng, itu gak disukai banget. Yang ketujuh, jangan nyeret sandal. Jangan nyeret sandal. Jangan males-malesan dalam bergerak. Bergerak dan menggerakan. Oh, malas. Dan juga jangan, kalau ngomong itu keras. Karena kata Luqman, paling jelek adalah suara keledai. Keledai kan, ngok, ngok, ngok. Jaya di masa depannya. Nah, kan dalam perjalanan-perjalanan itu kan banyak banget kaida-kaida Islam, syariat-syariat, pengetahuan tentang Islam sendiri, dari Quran, dari hadis. Yang aku pengen, pengen tahu, sebagai seorang Muslim, kita mempercayai atau beriman kepada Islam itu, kita beriman juga gak sih pada goib? Wajib itu. Goib itu adalah sebuah kewajiban? Iya. Kenapa? Pertama, Allah Tuhan yang maha goib. Kita gak bisa lihat Tuhan kita di dunia kan? Maha goib. Dia maha goib. Kenapa? Untuk ujian manusia di dunia. Goib sendiri, Mas, itu terbagi jadi dua. Menurut para ulama. Ini ada goib yang sifatnya mutlak. Ada goib yang sifatnya relatif. Saya bahas yang mana dulu? Yang relatif dulu ya. Yang relatif dulu? Yang relatif. Contoh. Keadaan saya sebelum datang ke sini, bukan goib bagi saya, tapi goib bagi Mas Denny. Mas Denny gak tahu kan apa yang saya lakukan sebelum datang ke sini. Gak tahu. Itu goib relatif. Bagi saya, tidak goib karena saya tahu, tapi bagi Mas Denny, itu goib. Kalau yang mutlak? Yang mutlak dalam Quran dijelaskan pertama di surat Al-An'am ayat 59. Wa'indahu mafatihul gaibi. Di kepunyaan Allah lah kunci-kunci perkara gaib. La'ya'lamu ha'illahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia, Allah. Wa'ya'lamu ma'fil barri wal bahar. Allah mengetahui apa yang ada di darat dan di lautan. Tidak ada satu daun pun yang jatuh ke bumi, atau biji yang meletek. Meletek itu apa ya bahasa Indonesia? Ya pokoknya meletek. Pecah. Di kegelapan malam, sesuatu yang basah maupun yang kering, kecuali sudah tercatat dalam kitab yang nyata, yang ini lawul mafud. Tuhan kita tahu kapan waktu turunnya daun ini jatuh, di mana tempat turunnya. Sangat detail. Biji di kegelapan malam, di pertengahan sawah, tahu semuanya. Sangat mahal tahu itu. Akhirnya dalam surat Luqman lagi, ayat 34 yang paling akhir, itu ada lima perkara gaib itu. Punci perkara gaib. Pertama, inna allaha indahu ilmusa'ah, wa yunazzilul gaib. Allah mempunyai ilmu kapan datangnya hari kiamat. Dukun gak ada yang bisa ngeramal kapan datangnya. 2012 ternyata yang meramal sendiri yang mati. Iya. Dia kiamat sendiri. Kemudian turunnya gois. Turunnya hujan. Waya'alamu mafil arham. Nanti saya jelaskan. Pasti penasaran. Oh, turunnya BMKG gimana itu. Nanti saya jelasin itu. Mengetahui apa yang ada di rahim. Wama tadri nafsum ma da taksi bukoda. Gak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan di raihnya esok hari. Wama tadri nafsum biayi arudin tamud. Dan gak ada orang yang tahu di belahan bumi mana dia akan mati. Oke. Ada lima ini. Yang kedua dan ketiga banyak bikin orang salah kaprah. Hujan, hujan. Hujan. Kalau bahasa Al-Quran, kadang membuat kalimat hujan itu ada dua yang paling umum ya. Gois dan matur. Yang paling umum orang Arab bilang hujan itu matur. Dalam ayat ini Allah menggunakan kata gois. Jadi gois ini adalah hujan yang ketika menghujani, dia menurunkan keberkahan. Ya. Menghidupkan bumi. Menurunkan ketenangan dalam jiwa. Damai. Damai. Gak setiap hujan mendamaikan. Gak setiap hujan bikin damai. Hujan badai. Saya gak suka. Nah, ada pun yang matur. Ini dijelaskan dalam Al-Quran. Wa amtor na'alaihim matur saw kami hujani mereka dengan hujan yang buruk. Jadi matur ini mencakup hujan yang baik maupun hujan yang buruk. Oke. Ini dalam apa? Ada yang baik ada yang buruk. Iya, kalau matur. Kalau gois itu sudah pasti baik. Pasti baik. Jadi kalau hujan yang menurunkan perkara-perkara yang baik, keberkahan, kedamaian, ya, dan juga membuat celah-celah setan dalam hati lenyap, meneguhkan pendirian, itu gois namanya. Iya, dia tenang hujannya gitu. Kita adem gitu ya. Itu malaikat-malaikat pada turun. Dipimpin nama Mikail. Nah ya, aku pengen tanya kalau hujan itu bisa dipinggirin gak? Iya, gak bisa. Tapi ada doa, Mas. Ada doa dalam Islam itu, Allahumma hawalaina wala'alaina. Ya Allah, ini hujan geserkan. Geserkan ke tempat lain, jangan pada kami. Itu ketika hujan itu, ya hujan matur tadi. Yang buruk. Yang buruk. Kita tolong. Boleh doa kayak gitu. Kalau hujan yang baik-baik aja? Iya, makanya itu. Hujan baik-baik. Kalau misalnya itu rahmat dan berkah, kok mau nolak kan sombong sekali. Kalau misalnya nih, Ustaz, aku keluar nih hujan, terus aku berdoa. Ustaz sama aku nih. Oh, kalau doa sih gak masalah ya? Iya, aku berdoa ya. Ya Tuhan, menurut keyakinanku, Tuhan, kasihani nih, kita mau keluar. Kiranya Tuhan mengizinkan kalau hujan ini boleh berhenti supaya kami bisa keluar nih. Misalnya kan, berdoa sepolos itu. Dan hujan itu berhenti. Masuk ke salah? Tuhan, itu sih gak salah. Karena itu kan doa biasa. Biasa, iya. Bukan untuk komersil. Nah, yang salah akhirnya yang mana? Yang pakai ritual. Ritual-ritual yang gak diajarkan. Kalau di kami ya, di dalam konsep agama kami. Ada hal yang tidak baik gak buat ke depannya ketika kita melakukan ritual untuk memindahkan hujan? Efek negatif di diri atau di masyarakat? Bisa di masyarakat, bisa di diri sendiri. Kalau di masyarakat jelas ya. Bisa menodai akidah. Ini paling utama. Satu menodai akidah. Menodai akidah. Kenapa? Karena dia nanti bergantungnya ke orang itu. Karena hujan itu kan aturan dari Tuhan Semesta Alam. Allah Ta'ala. Kenapa kok harus diberhenti-berhentikan? Karena kepentingan yang mungkin gak terlalu hujan lah ya. Kemudian yang kedua, efek dari orang itu macem-macem ya mas? Bisa ngefek ke jiwanya, bisa ngefek ke jasadnya. Bahkan bisa ngefek ke keluarganya. Dan cara berpikirnya. Iya. Kalau pakai cara-cara yang menggunakan bantuan jin. Menggunakan kodam. Itu ada. Ada. Kodam itu bisa loh, mindah-mindah kayak gitu. Jin-jin itu yang tingkatannya tinggi. Bisa. Bisa aja. Jadi pasti gak kalau secara Islam, ketika ada pemindahan hujan, itu pakai jin. Kalau pakai ritual ya pasti. Kalau saya yakin itu ada. Pasti pakai bantuan-bantuan kayak gitu. Karena jangankan awan ya. Awan itu kan dia gak padat bentuknya. Gak terlalu padat. Yang padat pun bisa dipindah kok sama jin itu. Jadi gini. Konsep sihir yang paling pertama kali dilakukan, dilatih oleh para jin itu adalah teleportasi. Kayak Hyundai Meho Kage itu. Iya, iya, iya. Jadi teleportasi itu gak, apa namanya, semua jin bisa, mas. Semua jin, makhluk-makhluk astral itu bisa pindah. Tapi untuk memindahkan barang, satu barang. Dari satu tempat ke tempat lain, itu cuma jin yang tipenya tinggi. Namanya Ifrit. Oke. Dijelaskan di Quran, di surat An-Namal ayat 39. Berkatalah Ifrit, aku bisa memindahkan singgah sana yang bilkis, sebelum engkau, Sulaiman, berdiri dari tempat dudukmu. Ini kan cepat sekali. Padahal Sabah, negeri Sabah ke negeri Syam. Kerajaannya Nabi Sulaiman ini. Jauh banget gitu. Kalau kata Seh Mutawaliyah Sa'orohi, itu dua bulan perjalanan pergi, dua bulan perjalanan pulang. Itu cepat banget kan berarti. Iya. Itu singgah sana aja bisa dipindah. Iya. Apalagi gelas misalnya. Iya. Paku, kawat. Apa namanya? Awan yang diarak. Itu bisa saja dipindahi sama mereka. Yang benar-benar menguasai ilmu kayak gitu. Sesuai dengan dia punya serata. Iya. Punya serata. Nah kalau jin itu sendiri, aku tahu di Islam kan ada jin yang baik, ada yang buruk. Betul. Betul ya? Betul. Kita bisa lihat ya, kalau untuk teman-teman yang muslim, bisa lihat di surat Al-Jin. Iya. Itu lengkap informasi tentang jin. Iya. Wa anna minna salihuna wa minna duna dalik, kun na torah iqa qidada. Bahwa sungguhnya di antara kami ada yang soleh. Soleh kan baik berarti. Iya. Ada yang tidak baik. Kami menempuh jalan hidup, kami masing-masing. Oke. Jadi jalan hidupnya banyak. Jin juga menyembah macam-macam. Agamanya macam-macam. Oh. Iya. Wa anna al muslimuna wa minna al qasitun. Di antara kami ada yang berislam, menyerahkan diri kepada Tuhan. Ada yang melampaui batas. Di situ qasitun. Dia ingin menjadi Tuhan. Iya. Siapa yang berserah diri kepada Tuhannya, dia telah menempuh jalan lurus yang terbaik. Ada pun yang qasit. Mereka bagi jahannam, bagi neraka jahannam, sebagai sebuah bahan bakarnya. Itu ada, mereka juga masuk. Ada penghakiman juga besok di akhirat. Oke. Semuanya. Ada bagiannya. Ada bagiannya. Nah kalau hodam itu sendiri masuk jin atau bukan? Itu jin. Hodam itu kan bahasa Arab. Hodam artinya pembantu. Atau perewangan. Kalau bahasa kita kan. Pembantu, pelayan, itu hodam. 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 Setiap manusia memiliki hodam? Setiap manusia hanya punya korin, nggak punya hodam. Hodam ini istilahnya eksternal. Instalan dia. Sesuatu yang datang dari luar? Iya. Itu bisa karena ritual. Biasanya, gimana caranya hodam itu nempel? Kosongkan perut. Kenapa kok perut? Puasa. Nggak mesti puasa. Macem-macem dikasih minum apa, kayak makan ayam ingkung yang sudah dirituali atau apalah. Oke, oke. Kenapa kok perut? Kenapa lambung? Karena dalam hadis dikatakan, lambung ini adalah organ pertama yang ditusuk oleh setan. Sehingga, sehingga ketika lahir, bayi itu teriak sambil nangis. Karena kesakitan ditusuk sama setan dengan dua jarinya itu. Kecuali Isa dan juga ibundanya. Karena dimintakan perlindungan oleh istrinya Imran. Ibundanya dari Maryam atau Maria ya, kalau kau percayanya mas. Dan ini ya. Nah gini, dalam bahasa Arab ada 14 tingkatan untuk mengabarkan kata teman atau sahabat. Ada soedek, ada sohib, ada rofik, ada zaud, yang paling tinggi Korin. Selain Korin, yang 13 ini, di masa-masa privasi manusia pasti akan hilang. Oke. Akan memisahkan diri. Contoh deh, sahabat sekarib apapun, ketika malam pertama, nggak mungkin dia ikutan dong. Nggak dong, jangan dong. Iya. Itu sahabat nggak tahu diri ya? Iya. Suami atau istri, ketika kita beri bahas ini, maaf ya, ketika ke toilet, nggak mungkin istri atau suami ngikut. Iya, kecuali pengen. Kecuali kalau memang sakit atau apa. Atau pengen melakukan hal yang tidak-tidak ya. Nah itu beda urusan. Iya, iya, iya. Tapi kalau Korin, mas, dia selalu ngikuti di setiap aktivitas manusia. Selalu ada dia? Selalu ada. Makanya dalam Islam itu, ketika bangun tidur sampai tidur lagi, semua ada doa-doa dan zikir-zikirnya. Oke. Supaya setan nggak mendominasi. Bangun tidur, dianjurkan oleh Rasulullah, bangun di sepertiga malam. Kemudian ngelakuin apa? Ada doanya ya. Ada doanya. Habis itu masuk kamar mandi, ada doanya. Kenapa? Karena kamar mandi tempat nongkrongnya para jin-jin yang kafir. Dan Korin nanti akan bisik-bisikkan hal yang nggak senonok lah. Akaknya ada doanya sebelum masuk kamar mandi, atau sebelum masuk toilet. Kemudian disuruh istintar, ngirup air, kemudian dikeluarkan lagi. Kenapa? Karena kata Rasulullah, setiap malam setan itu bermalam di rongga hidung manusia. Iya. Kenapa di situ? Ya, kalau mungkin ya secara medis kan disini banyak kelenjar-kelenjar olfaktori itu, yang masuk ke sistem limbik yang ada di otak. Itu kan mempengaruhi mood manusia. Iya, dan cara berpikir kita. Cara berpikir, mempengaruhi mood. Makanya kata Rasulullah, siapa yang nggak bangun malam, nggak melakukan sholat, dan lain-lain, dia akan berpagi hari dalam kondisi lesu, lemah, letih, dan jiwa yang buruk. Moodnya jelek. Pantes gue segar terus ya. Iya. Tapi kalau rajin kayak begitu, rajin sholat, rajin ketika bangun malam itu, mandi, dan lain-lain, maka dia akan berpagi hari dengan rajin, dan juga gagah. Moodnya bagus. Moodnya bagus. Itu korin, Mas. Jadi, maaf ini, sampai hubungan suami istri pun dia ikutan main. makanya ada doanya. Supaya nggak ikutan main dan mensampuri proses peranakannya. Oh, kayak gitu ya. Jadi korin itu nggak bisa mutus. Jadi, kalau kata Rasulullah, ma'amin ma'uludin, tidak ada satu manusia pun yang dilahirkan, illa wa kot wuki labihi korinu minal jin wa korinu minal malaikat. Kecuali telah disiapkan korin dari bangsa jin dan korin dari malaikat. Jadi korin ini ada jin dan korin dari malaikat. Ini nggak bisa diusir, jin ini. Jin korin. Karena dia sudah jadi fitrohnya manusia untuk nanti terus sepanjang hayatnya dia. Jadi bagian. Jadi bagian hidupnya. Kalau yang di film kartun kan, yang satu malaikat, bisikan baik, yang satu bisikan buruk. Ya memang kayak gitu. Nah, kalau apalagi namanya si kodam itu sendiri, kalau tidak setiap orang itu punya, itu datangnya dari luar. Kalau korin. Ustadz sendiri kan sering aku lihat di Youtubenya sering rukiah. Orang-orang yang kesurupan. Itu kesurupan kodamnya dia? Ya, banyak. Ada yang karena kodam, ada yang bukan kodamnya. Kodam ini kan istilahnya, ya karena istilahnya dia pelayan. Saya bahas kodam dulu gak apa-apa ya, Mas? Munggu, munggu. Banyak orang yang salah menerka, Nabi Sulaiman aja menyuruh jin. Masa kita gak boleh? Nah, itu harus buka lagi kitab suci-nya, buka Qur'annya. Bahwa Nabi Sulaiman itu bukan dengan dirinya sendiri menaklukkan jin. Atas izin dari Tuhan-Nya. Lebih jelas lagi nanti bisa dilihat dalam surat Al-Anbiya ayat 82. Di antara para setan-setan itu sudah ditundukkan untuk Sulaiman supaya dia itu menyelam. Mengambil mutiara-mutiara berlian-berlian dari bawah laut. Dan mengamalkan pekerjaan selain itu. Dan kamilah yang menjaga setan-setan itu supaya tidak mengganggu balik Nabi Sulaiman. Dan memang itu mujizatnya. Sedangkan orang punya kodam, Mas. Itu kadang kalau kodamnya itu lagi betek, moodnya lagi celek, dia bakal ngoda dan juga mencelakai orang yang diikutinya. Oh, bisa begitu? Sangat bisa. Oh, seringnya kayak gitu. Jadi konsepnya kalau pakai konsep seperti itu, kodam itu jadi nggak bagus dong? Memang nggak bagus. Kodam itu nggak bagus. Dalam agama kami itu nggak boleh. Oke, oke, oke. Saya rasa semua agama deh. Karena apa? Karena pekerja sama-sama setan nggak dibenarkan. Kalau kayak orang bilang saya punya ilmu hitam, kira-kira bisa tahunya dari mana? Tahu dari tangan bisa saya lihat. Ada, Mas. Betul. Hah? Beneran? Bukan ilmu hitam, tapi lebih kejin. Yang ikut dari kecil. Serius? Serius? Gimana ngeliatnya? Ya, ada lah. Ilmu mahal ini. Saya dapat di Mesir. Ini bukan ramalan lah ya, Mas. Kita lihat dari tanda-tanda di tangan itu. Ada apa? Ya, ada itu dari kecil. Dari, apa namanya, dari lekukan di bagian lambungnya, kemudian di parunya. Kelihatan semua. Iya, kelihatan. Ada apa? Tapi, sorry ya. Lebih senderungnya itu dari terakhir ibu ke atas. Ibu ke atas ini. Jadi, apa? Jelasin dong, jelasin. Gak tahu. Apanya saya gak tahu. Lebih tahu nanti ketika kalau mungkin di Rukia. Di Rukia? Iya. Ayo, Pak, Rukia. Rukia. Ayo, Rukia, Rukia. Bentar, tapi gak apa-apa ini. Gak apa-apa, saya. Emang kenapa? Iya, gak apa-apa sih. Yaudah, coba deh. Kalau nanti kesurupan, Pak. Enggak lah. Sekarang aku mau nanya, Ustaz. Orang kesurupan itu ada beneran atau itu cuma... Ada beneran, dong. Hah? Katanya kalau digampar-gamparin bisa sadar. Iya, semua orang kalau digampar-gamparin sadar. Ada juga, Mas. Saya beberapa kali nemukan kasus itu sampai dijadukin kepalanya ke tanah. Iya, saya pernah lihat itu. Iya. Itu gak sadar-sadar. Gak sadar-sadar. Kesurupan betulan. Itu sampai ubinnya hancur itu. Saya depan mata saya itu. Cuma maksudnya segila apa orang itu untuk dijelaskan secara logika atau saing sampai jeduk-jedukin kepalanya ke tanah itu. Itu goib. Kalau ranah goib, ranahnya imaniah, bukan ilmiah. Dan dia gak penapa-penapa. Itunya hancur. Iya, memang kayak gitu ya. Mau dilapisi sama hajinnya. Pernah juga nemuin hal seperti itu? Pernah. Ya makan obat ke dalam luar satu toples juga ada. Gak kenapa-napa. Gak kenapa-napa? Itu gak tahu obatnya nyasar ke sekat mana di tubuh manusianya. Nah, kalau yang selama pengalaman ustaz sendiri yang kesurupan paling ekstrim yang dilakukan apa? Manjat tembok. Nempel tembok. Nempel temboknya? Iya. Kayak cicat gitu. Ada di daerah Jawa Barat. Beneran, Ustaz. Beneran lah. Beneran, Mas. Naik nih. Gak di film kan berarti? Iya. Terus Ustaz gimana? Ya biasa aja. Saya rukih aja. Ayat apa, Ustaz? Kalau saya, Al-Baqarah. Itu andalan. Al-Baqarah. Karena Rasul menjelaskan ya, Al-Baqarah itu apa namanya? Gak bakal ada tukang sihir satupun yang bisa menandinginya. Sapi betina. Al-Baqarah, iya. Oh itu? Itu kan isinya tentang ano semua apa? 100. Ketawahidan itu. Berapa itu? 100 per puluh ayat? 286 ayat. Paling banyak kan? Paling banyak, paling panjang dan itu adalah Sanamul Quran. Puncaknya Al-Quran ada di Al-Baqarah. Jadi dibaca semua tuh 200 itu? Ya gak semua. Saya ngambil ayat kursi. Kenapa ayat kursi? Karena kata Rasul suratul Baqarah di dalam surat Al-Baqarah fihi ayatun ada suatu ayat Sayyidatuh Ayil Quran. Yang ini menjadi rajanya ayat-ayat Al-Quran. Apa itu? Ayat kursi. Tidaklah ayat ini dibacakan di suatu rumah kecuali rumah yang ada setannya itu setan akan kabur. Nah kalau saya sendiri kalau dibacain gitu tidak tahu. Tidak tahu. Sebenarnya nih saya ada itu. Rukiya iya nih. Saya gak apa-apa. Mau gak? Terus saya harus gimana? Mau dirukiya beneran? Iya. Beneran? Gue ada yang minta. Tidak. Tapi saya baca Qur'an loh mas. Iya gak apa-apa. Saya udah pusing nih. Belum dirukiya. Gak apa-apa. Nah emang kan lo baca Qur'an kenapa? Iya gak apa-apa sih. Maksudnya khawatir nanti apa gimana gitu. Apanya? Sama keluarga. Enggak. Enggak. Bahwa saya haji. Saya minum dulu. Iya minum dulu. Adap sana deh. Oh iya deh. Saya adap sini deh. Serius nih ya? Iya. Wih kamera aman ya? Perlu keresek gak kira-kira? Barangkali muntah. Boleh. Keresek. Barangkali. Kalau saya gak muntah gimana? Gak apa-apa. Gak harus muntah. Gak harus muntah ya? Serius juga ya? Maaf ya. Primer aman ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. 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 selamat menikmati 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 Ustaz